Menteri Kewan Sirimulyani memberikan penjelasan terkait sempat timbul simpang siurnya terkait temuan transaksi janggal 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Nilai total 300 triliun rupiah tersebut bukan berarti nilai korupsi di Kementerian Keuangan, melainkan total temuan dari pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK terkait indikasi tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Data tersebut dikirimkan ke Kementerian Keuangan sebagai salah satu penyidik tindak pidana asal pada periode 2009 hingga 2023. Hal itu disampaikan oleh Sirimulyani di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Jakarta pada Senin 20 Maret. Sirimulyani mengatakan PPATK mengirimkan sekitar 300 surat terkait indikasi TPPU kepada Kementerian Keuangan, adapun total temuannya mencapai sekitar 349 triliun rupiah. Sebanyak 300 surat temuan PPATK yang dikirimkan ke Kementerian Keuangan secara karis besar terbagi menjadi tiga. Pertama, berkaitan dengan transaksi berbagai entitas non-pegawai Kementerian Keuangan, kedua, surat yang ditujukan kepada aparat penegak hukum, ketiga, surat terkait indikasi TPPU yang melibatkan pegawai non-Kementerian Keuangan. Jika dilihat berdasarkan nominalnya, surat berkaitan dengan transaksi terindikasi TPPU, badan usaha atau perorangan non-pegawai Kementerian Keuangan menjadi temuan PPATK yang paling besar. Sirimulyani mengatakan terdapat 65 surat berisi transaksi keuangan dari perusahaan atau badan usaha atau perseorangan yang tidak menyangkut pegawai Kementerian Keuangan dengan nilai indikasi TPPU mencapai 253 triliun rupiah. Kemudian, 69 surat lainnya merupakan temuan PPATK yang dikirimkan kepada aparat penegak hukum dengan nilai transaksi Rp74 triliun rupiah. Lalu, terdapat 135 surat terkait transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan pegawai Kementerian Keuangan Keuangan. Meskipun jumlah surat dikirimkan paling banyak, nilai dari temuan kategor ini menjadi yang paling kecil, yakni sekitar Rp22 triliun rupiah. Terkait dengan temuan yang berkaitan dengan pegawai Kementerian Keuangan, Sirimulyani memastikan bahwa pihaknya telah melakukan penindakan. Pegawai yang ditemukan bersalah terkait temuan PPATK tersebut disebut telah dikenakan sanksi, terkena penurunan pangkat, hingga terkena hukuman penjara. Salah satu contohnya kasus yang sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuang yakni kasus pencucian uang dan korupsi pegawai pajak kolongan 3A Gayus Halemuan Pertahanan Tambunang. Sirimulyani mengatakan nilai dan transaksi TPU berkaitan dengan Gayus mencapai Rp1,9 triliun rupiah. Sirimulyani juga menyinggung nama mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagian atau DP, Jan Pajak Angin Prayit Noadji. Nilai temuan dedikasi TPPU yang melibatkan angin jauh lebih besar dibandingkan Gayus, yakni sekitar Rp14,8 triliun. Komitmen penindakan terhadap temuan PPATK disebutkan Sri Mulyani akan terus berlanjut ke depannya. Yang memastikan Kemenkau secara proaktif meminta kepada PPATK menjalankan tugas menjaga keuangan negara dengan cara mengirimkan surat temuan dedikasi transaksi mencurigakan ke Kemenkau. Saya ingin mengklarifikasikan karena berbagai informasi yang memang sudah sangat simpang siur. Satu, Pak Ivan sebagai Kepala PPATK mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan pada tanggal 7 Maret 2023. Surat dengan nomor SR 2748 garis miring AT.01.01 garis miring Tiga Romawi garis miring 2023. Surat dari Kepala PPATK ini berisi seluruh surat-surat PPATK kepada Kementerian Keuangan terutama Inspektorat Jenderal. Dari periode 2009 hingga 2023 ada 196 surat. Terima kasih telah menonton!